Terima kasih. 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 dan perpiksaan dari Komisi Sidang Kode Etik melihat tidak dilakukan apa yang seharusnya dan sepantas yang dilakukan. Berdasarkan pertimbangan itu, teman-teman sekalian, tadi Pak Kabupaten Ropang, dan Komisi Sidang sudah memutuskan bahwa perilaku saudara AH itu melanggar kode etik profesi Polri. Jangan pasal yang dipersantakan dan diterapkan terbukti adalah pasal 5, pasal 8, pasal 12, pasal 13 juga. Dari peraturan perpulauan nomor 7 tahun 2022. Apa sanksinya? Apa yang disebutkan sana? Bahwa yang dilakukan perbuatan saudara AH itu melanggar etika kepribadian, yang pertama, yang kedua melanggar etika kelembagaan dan etika kemasyarakatan. Tiga etika itu dilanggar dan terpaktakan sehingga Majelis Komisi Kode Etik memutuskan kepada saudara AH untuk dilakukan pemberontian tidak dengan hormat. Itu sebagai bentuk keseriusan dan saya tidak mau mencampuri prosesnya, tapi Komisi Kode Etik memproses pembaktakan itu dari proses sidang yang menyampaikan. Pimpinan Polri, Pak Kabupaten Polri, saya tidak pernah bermain-main untuk tidak memproses setiap hal-hal yang menganggut penyimpangan yang dilakukan oleh pemberontian. Ini sebagai bentuk keseriusan dan sebagaimana teman-teman ketahui, berhadap saudara AH saat ini juga sedang berproses pidana umum. Ya, pidana umum. Ya, kita tunggu setiap prosesnya, insya Allah dalam waktu dekat. Pidana umum, pasal 304 5556 KUHP. Teman-teman sekalian. Karena keberadaannya pada saat kejadian tersebut, baik itu turut serta melakukan ataupun tidak atau membiarkan orang yang seharusnya ditolong pada saat itu. Sehingga proses hukum hari ini sudah dinaikkan prosesnya. Pidananya SPD Perlindiknya sudah beberapa waktu lalu penyidikannya. Hari ini sudah ditetapkan juga penetapan tersangka terhadap yang bersangkutan. Melakukan pelanggaran pidana umum. Nanti pasalnya silahkan ditanya kepada Dukim Pum. Nampil 5556 dan 304 KUHP. Itu yang kedua. Yang ketiga, teman-teman sekalian, saya harus sampaikan dan sudah disebelaskan oleh Pak Kabin Pumas dan Pak Dukim Pusus. Dalam proses penyidikan ini, kita menemukan tugahan tindak pidana di bidang migas. Ya, yang berkaitan dengan saudara AH. Ya, apakah dia sebagai orang yang memberikan ruang, kesempatan terjadinya tindak pidana migas tersebut, ataupun dia ikut aktif di dalam kegiatan di bidang migas tersebut yang ilegal. Kita prosesnya sudah teman-teman ketahui, itu adalah yang ketiga, yaitu diproses berdasarkan undang-undang minyak dan gas kuning. Ya, teman-teman sekalian, ikuti prosesnya nanti saya minta. Dan yang keempat, teman-teman sekalian, adalah berkaitan dengan gratifikasi. Ya, yang dia peroleh imbalan atau hadiah, yang dia peroleh selaku anggota poli, berkait dengan kegiatan di bidang migas tersebut, ataupun bidang lainnya, hal lainnya. Ini sudah diatur berdasarkan undang-undang tindak pidana korupsi. Dan, teman-teman sudah mendapat perjelasan, bahwa pendidik di preskripsus, subjetifikor, sedang memproses ini. Ya, jadi, itu yang keempat, teman-teman sekalian, pelanggaran yang sedang berproses saat ini, oleh tim pendidik di preskripsus dan subjetifikor. Dan, untuk melapis itu, teman-teman sekalian, pendidik di preskripsus, dan khususnya, dipiter, yang menangani undang-undang migas, dan korupsinya melapis dengan undang-undang tindak pidana pencucian uang, menyangkut harta kekayaan, yang diperoleh dari timbalan, atau penerimaan hadiah, yang tidak benar tersebut. Ini sudah berproses, dan kita sudah bekerjasama dengan PPATK, dan berkerenasi dengan teman-teman di KPK, melalui SPDP yang sudah kita kirimkan, kepada, melalui mekanisme SPDP online. Dan, ini mudah-mudahan, nanti akan disperbisi, oleh teman-teman dari KPK, semuanya akan berjabat bersama-sama, untuk menutaskan masalah ini. Teman-teman sekalian, itu penjelasan saya terkait dengan proses hukum. Dan, saya yang himba pada kesempatan ini, teman-teman sekalian, kita harus menperhatikan, apun bisi psikologis dari korban dan keluarga. Saya berharap, tidak perlu dikomentarin, yang tidak penting lagi, tapi percayakan kepada proses hukum, yang sudah kami lakukan. lima proses pertempuan pelanggaran undang-undang itu, sudah berproses, satu sudah selesai, dan kita akan ikuti proses perkembangan selanjutnya, dari proses pendidikan yang sudah, dan saat ini, sedang berjalan. Mudah-mudahan, masyarakat bisa memahami, dan mari kita ikuti, bersama proses itu, dan teman-teman media, mohon, ikut serta untuk melakukan pengawasan, mengecek proses itu sampai di mana. yang jelas, sekarang tim semua sedang bekerja, baik itu menangani, tentang gratifikasi, dan tindak pidana, kesuksesan uangnya, maupun terkait dengan tindak pidana, di bidang migas. Demikian, yang bisa saya sampaikan, saya sekali lagi mohon maaf, teman-teman sekalian, dan mari kita, sama-sama menjaga, dan mengikuti proses kebuniaan, yang sudah berjalan, oleh jajaran saya. Demikian, teman-teman sekalian, mudah-mudahan ini menjawab, pemilik teman kita, yang kita tidak ragu, untuk melakukan penerjakan, bagaimana siapa pun. Pak, tambahkan sedikit Pak Pak. Dalam sidang kode tadi, ada hal yang memberatkan, sehingga putusan itu, dijatuhkan, mungkin bisa disantikan ke mobil Pak, kalau hanya pengenian, nanti berhulingan, tapi ternyata ada, Pak Pak Soer yang memberatkan. Jadi, nanti secara lengkap, nanti silakan sama Pak Kabib Propam, ya, teman-teman. Tapi, tentu, di sana ada dasar yang memberatkan. Tadi saya sudah sampaikan, sebagai seorang anggota Polri, tidak salahnya, dia membiarkan kejadian tersebut terjadi. Ini, paling utama nih. Yang kedua, juga ada beberapa pelanggaran hukum, disiplin, model etik, yang sudah pernah diproses, terlebih dahulu terhadap yang bersangkutan. Saya tanya tadi, ada berapa, Pak? Lima. Lima. Sebelumnya. Karena ada aturan di Polri itu, tiga saja, ya, pelanggaran kuda etik yang dilakukan, itu bisa dengan, disiplin, keputusan pemerintian, tidak dengan hormat. Jadi, itu hal memberatkannya. Tapi, yang paling utama, adalah, sebagai seorang, Lepas Polri, tidak selayaknya, dan tidak sepatutnya, dia membiarkan kejadian penganian yang bersukur. Demikian. Ya. Terima kasih, Pak. Kami yang mendengar kabar, sudah ada, harta kekayaan yang gratifikasi, sudah disipkan, Pak. Mungkin bisa disampaikan ke publik, Pak. Sekali lagi, teman-teman, dalam rangka memproses tindak pidana, penjelas uangnya, dan gratifikasi yang diperoleh, dan teman-teman masih bekerja. Ada beberapa aset yang ditelusuri oleh tim, ya, termasuk mobil, betul, sudah diproses, sudah diamankan, di-check dulu, sudah membuat proses, tapi kita mengikuti alirannya. Ini mobilnya dibeli kapan, tahun berapa, siapapunnya, ini sedang berproses, karena di dalam STMK-nya berbeda dengan nama yang bersangkutan. Itu satu. Termasuk juga, motor. Seminta motor, Arley. Arley, ya. Arley, ya, di situ. Dan itu sudah diperiksa, teman-teman, sekarang sudah mengejar semua alirannya, dan itu sudah di, di Tim Susus, sudah dijual. Siap, Pak. Sudah dijual, 2017, ya, kita minta hasil penjualan dari mana. Itu pasti teman-teman bekerja sampai ke sana. Sebagaimana teman-teman tahu, beberapa waktu kita memproses TPU, kita akan proses semuanya. Dan ini kita akan selesai. Sekali lagi, kita bekerjasama dengan, terima kasih teman-teman TPU ATK, yang sudah memberikan feedback kepada kami, tentang rekening-rekening yang bersangkutan. Termasuk itu, ya. Jadi ini sedang berproses, sabar teman-teman, ikutiin, saya mohon, tapi mari kita lakukan, memenuhi proses ini dengan sebaik saja. Demikian. Pak, ada kemungkinan kasusnya tarik ke KPK, Pak? Ke KPK. Tadi saya sudah bilang, sampaikan teman-teman sekalian. Ya, apapun itu, yang jelas, kami sudah saat ini, sedang berproses terkait dengan, gratifikasi. Kan, undang-undang, undang-undang korupsi, gratifikasi. Apalagi dilakukan oleh, aparat negara. Jadi kita berproses, nanti teman-teman juga akan, ini semua kita komunikasikan. Baik dengan teman-teman, BPATK, maupun KPK, dan Mabes Poli. Demikian ya. satu-satu yang ditemukan di rumah, AKP, Anjir Hina ini tuh, pembayaran itu apa, Pak? Ya, nanti, jangan saya, nanti ya, kepada Pak Dir. Kepemilikkan senjataan sepanjangnya, Pak Dir, Pak Kapullah? Nah, nanti dijelaskan. Oh, siap, siap. Oke, untuk pengenjiannya, apakah Poli akan mengedepankan RG, Pak? Oh, gini. Teman-teman sekalian, kasus ini, saya harus sampaikan. Kejadiannya tanggal, 21. 21, ya, Bu, ya. 21. 21. 21. Sekali lagi, kemarin sudah dijelaskan oleh, dikirimpum pada rilis, 21. Dan dilaporkan tanggal 22. Kemudian, melaporlah, si Aditya. Melapor kembali, setelah mengetahui, Kep melapor. Gitu. Dalam proses itu, penyidik Pores Tabas, melakukan langkah-langkah penyelidikan. Sampai dengan meningkatkan, tahap penyidikan. Ya, tapi dalam proses itu, ada upaya langkah-langkah RG, yang sudah dilakukan, oleh penyidik Pores Tabas. Ya, dan ternyata, langkah RG itu tidak, bergayung bersambut. Ya, karena, belum ada kesepakatan, dan, belum ada saling pemahaman, sehingga, tidak selesai RG itu. RG, salah satu langkah yang kita lakukan, untuk menangani sebuah perkara. Ya, kita sama-sama sepakat, kalau tidak semua perkara harus berakhir di pengadilan. tapi, sepanjang RG itu bisa difasilitasi, dan bisa dimanfaatkan, dan terjadi pemahaman di antara kedua belah pihak, maka itu, yang terbaik. Nah, proses itu masih akan terus berjalan, sampai berjalan, silakan, tapi, kami, tidak hanya menunggu RG sekarang, ini kita sudah berproses, penyidikan. penyidikan sudah berjalan, pengetahuan tersangka sudah jalan, maka, saya harus, kedepankan proses hukum itu. Bahwa, sampai di pengadilan, di pengadilan juga masih bisa. Semungkinan itu masih ada. Hakim akan memberikan ruang itu. Teman-teman kejaksaan juga begitu. Tapi, kami berkomitmen Polri, menuntaskan kasus ini, terdasarkan proses hukum. Ambil ya. Pak tanggapannya Pak, terkait dengan ini Pak, banding dari Akhir Rudin. Nanti Pak, Oke, ada yang kurma yang sampaikan Bu, terkait dengan ini. Sampaikan Bu sedikit Bu. Tarik-tarik, tarik-tarik. Badi aja, percudangan seperti apa Bu? Duh, 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 Duh. Duh, Duh. Duh, Duh. 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 Saya mewakili keluarga dan orang Tua Ken, Bapak Kapolda, Sumatera Utara, Bapak Dil Terimung, luar biasa, seperti Mugzizat, saya rasakan ini. Ternyata, bisa berproses dengan lurus. Nah, jadi, saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi, hanya Allah yang bisa, membalas ini semua. Karena bisa terbuka, terang-menderang, di, di Polda Su ini. Jadi, memang, atensi Bapak Kapolda, luar biasa. Terima kasih, saya ucapkan sama Bapak, yang seperti saya uraikan tadi, Bapak, luar biasa, saya hanya Allah yang bisa membalas, Bapak. Nah, artinya, Bapak di sini, lurus sekali. Kalau memang ada, anak Bapak yang nggak benar, memang Bapak, betul-betul Bapak bertindak. Jadi, terima kasih untuk, media semuanya. Bantulah, Pak Kapolda, jangan disudutin lagi. Karena memang, saya merasa ini, Mugzizat, Allah lah, saya nggak punya siapa-siapa di Polda ini. Saya orang biasa. Tapi, bisa semua, terlaksana ini semua. Jadi, Ibu, kan gimana Bu, kan Ibu, udah diberitahu soal, hasilnya ini? Seperti apa Bu? Waktu Ken di BAP, waktu sidang, online zoom, semua sudah ditanya sama Bapak. Maksudnya, hasil dari sidang ini, udah diberitahu? Ken gimana? Dia, kayaknya, saya belum sampein. Mungkin ini, mungkin, mungkin dia udah tau, katanya udah sampaikan tadi. Cuman ya, kalau Ken, dia merasa, paling, ya dia malu kan, karena semua orang, melihat dia, dibegitukan. Ya, mungkin paling setahun, dua tahun, lama-lama juga, bisa sembuh dengan sendirinya. Sesuai harapan enggak Bu, hasil sidang tadi Bu? Alhamdulillah, sesuai harapan malah, saya enggak nyangka seperti ini, tapi sesuai harapan sekali, Alhamdulillah, makanya saya bilang, Pak Gapolda, Sumatera Utara, luar biasa, adensinya. Makasih Bu. Ya, makasih banyak. Makasih Bu. Pak Gapolda, satu lagi Pak, terkait anak, kekasat, narkoba, Pores, eh, Pores Dere Serdang Pak, yang juga melakukan penganiayaan Pak. Nanti kita cek ya, saya belum tau. Semalam ke bandara Pak, mungkin ada yang bisa dikabarkan ke pabrik Pak. Oh, yang terkes dengan ini. Terima kasih. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.